Oke, kita mau mereview untuk Mitsubishi Expander 2019. Terima kasih Pak Suwito ya di Bondowoso ya. Ini adalah LED JL45. LED paling terang, kipe double copper PCB upgrade ya, produk dari Junki Wenas Juragan Lampu yang original terdapat logo emboss Juragan Lampu. LED ini merupakan upgrade dari KRI XHP 52nd Generation. Apa yang diupdate adalah satu chip. Jadi, chip LED-nya kita upgrade, driver-nya kita upgrade, watt-nya menjadi lebih besar, bodi material baru untuk lebih cepat melepas panas. LED ini kita upgrade chip-nya menjadi chip otomotif yang dulunya adalah XHP 52nd Generation. Kenapa kita upgrade tujuannya adalah kita mengejar anatomi supaya satu banding satu sama seperti halogen. Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Output menggunakan halogen sudah pasti bagus. cut off-nya. Yang menjadi masalah adalah kurang terang. Nah, Anda ganti LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan anatomi dari halogen. Itu kunci utamanya. Jadi, jangan sampai Anda memasang lampu LED kalau Anda ke bengkel lampu. Mobil Anda, Anda pasang lampu LED setelah dipasang terus diputar pakai obeng diturunin lampunya supaya tidak silau. Itu salah besar. Itu adalah bengkel yang tidak paham. Anda kalau datang ke bengkel seperti itu berarti Anda berarti tersesat. Ya, salah jalan. Anda memasang lampu LED tidak boleh disetel tinggi rendahnya. Kalau halogen sudah bagus, Anda ganti LED juga harusnya bagus. Yang bisa disetel harusnya adalah LED-nya. Bukan reflektornnya diputar pakai obeng diturunin. Jadi, Anda jangan sampai salah paham. Nah, makanya kenapa Anda harus membeli LED yang bisa adjustable. Bisa jam 11, 11.30, 11.45, dan jam 12. Nah, selain itu kunci utama dari LED ini adalah di bagian payung. Payung ini adalah kunci utama untuk LED tersebut bisa membentuk cut off. Ini bisa dibuka, bisa dilepas bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang membentuk cut off. Nah, LED inilah yang bagian cut off ini, payung inilah yang kita setting dan kita kalibrasi. Apa yang disetting, apa yang dikalibrasi. Nah, kita bisa kasih lihat bahwa reflektor itu memiliki pola. Yang memiliki garis pola. Mobil apapun memiliki garis pola. Nah, polanya ini membentuk sudut. Nah, polanya ini yang berbeda-beda tiap mobil. Nah, makanya kenapa LED-nya yang harus kita setting dan kita sesuaikan dengan mobilnya. Makanya kalau Anda sudah order sama saya, kirimkan foto depan mobilnya atau sebutkan mobilnya. Supaya kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi atau men-setting. Ya, seperti itu. Kalau tidak disetting, efek akibatnya apa? Ya, agak buyar, ya tidak fokus. Makanya kenapa banyak Anda membeli LED di online, hasilnya outputnya berantakan. Apalagi Anda yang membeli dari luar negeri. Karena LED yang dari luar negeri, mungkin itu untuk setir kiri Anda beli untuk setir kanan mobil di Indonesia. Tidak cocok ya, karena berbeda. Ya, seperti itu. Nah, makanya jangan sampai salah beli. Expander ini menganut common ground. Ya, LED ini tanpa perlu kabar relay. Jadi, ada orang bilang, Pak, perlu kabar relay nggak? Pasang lampu LED, tidak perlu. Ya, kabar relay tidak perlu dipasang untuk lampu LED. Ya, langsung tinggal colok aja ke soket original. Warnanya seperti ini. Ini adalah 5.545 Watt diukur menggunakan akupur yang namanya Wattmeter. Jadi, bolam ini real, tidak ngedrop ya. Ini adalah lampu dekatnya. Ini adalah lampu jauhnya. Ya, 5.500 Kelvin. Warnanya tembus hujan. Mustinya sudah sangat oke. Saya sendiri pakai di Expander tipe ini. Ya, ini tanpa driver. Driverless. Kabel sudah dirajut oleh nilon. Tahan tarik. Terdapat heatsink untuk pendinginan. Ada kipas. Sudah tahan air. Dan teknologi penarikan panasnya adalah double cooper PCB. LED ini adalah produk dari Junki WNS di hurragan lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Anda bisa order di toko hijau, toko oranye, toko kuning. Sekarang sudah tidak bisa ya. Silakan. Jika Anda berminat. Terima kasih sudah order ya. Zaman sekarang lagi zamannya ekonomi sulit. Kadang-kadang ada orang bilang produk kita mahal ini. Ya, relatif sih ya. Saya tidak pernah menaikkan harga. Dari dulu harganya stabil. Segitu-segitu aja. Dan juga banyak juga yang beli. Jadi misalnya kalau Anda bilang mahal berarti mungkin bukan target marketnya Anda. Atau Anda harus berusaha menabung lagi. Memang di luaran banyak sekali produk murah ya. Ya, saya sudah bilang. Karena ada harga, ada spesifikasi. Inilah spesifikasi yang saya tawarkan. Ya, pemasangan tinggal PNP. LED-nya sendiri ada heatsink dan ada kipas. Dan ini LED saya sendiri yang build ya. Jadi sudah mengikuti standar apa yang menurut saya bagus. Oke, terima kasih.